Masih bersama kami pemirsa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan menggelar pelatihan digitalisasi bagi pemasaran, branding hingga penjualan desa, wisata, homestay, kuliner, dan destinasi lainnya. Penfaatan digital dianggap sangat baik dan perlu bagi pengembangan wisata di kancah yang lebih luas. PLTK disebut Par Bintan, Dahlia Zulfa, mengatakan kegiatan ini bersumber dari dak non-fisik dan akan berlangsung selama tiga hari. Dan ia juga menyebutkan adanya tuntutan modernisasi yang mengharuskan setiap aspek memanfaatkan digitalisasi yang berkembang saat ini. Dirinya percaya banyak destinasi wisata di Bintan yang sangat luar biasa dan menarik. Namun belum banyak diketahui orang karena pemasaran dan brandingnya yang belum maksimal. Selain itu dikatakan destinasi wisata kita sangatlah menarik, apalagi homestay yang sudah hampir semua tempat ada saat ini. Tinggal bagaimana memanfaatkan perkembangan digital senadakan dengan pemasaran dan penjualan kita. Masyarakat juga saat ini ingin yang simpel, kita buat orang di luar sana mudah dan simpel saat ingin berwisata ke Bintan. Desa wisata hingga homestay yang dikelola oleh perorangan maupun kelompok saat ini memang sangat menjamur di Bintan. Beragam rate harga, fasilitas dan sajian destinasi disediakan dengan view alam dan hutan asri, hingga pasir putih pantai bahari yang mampu menyejukkan mata. Ramadhan Syah TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan. Ramadhan Syah TV Kepri dari Kabupaten Bintan.